Sesuatu yang namanya sesuatu tidak adakan sama dengan Allah Meskipun terbetik dalam hal kita Allah seperti ini, itu pasti salah Pasti salah? Salah Ini pertama Yang kedua, if'anifillah, sedang bapak, ya Otak kita ini, hayalannya terbatas Kita ini mampu menghayal macam-macam Bapak pernah menghayal gak? Pernah Jawabannya menghayal, apalagi Apalagi di Jeddah Jawab menghayal Tapi ingat, hayalan kita terbatas Kenapa? Karena kemampuan hayalan kita Itu dibangun di atas sesuatu yang pernah ditangkap oleh panca indera kita Kemampuan kita menghayal Sesuai dengan kemampuan yang pernah ditangkap oleh panca indera kita Sebagai gambaran Saya kasih sebuah contoh Para orang menyebutkan ada seorang namanya Sohibuddi Untuk segera takriban saja Untuk takribi yang untuk pendekatan Takribul paham ya Ada namanya orang Sohibuddi Katanya si ayam jambung Orang yang punya ayam jambung Ceritanya orang ini Sejak lahir buta Sejak lahir buta gak punya melihat? Tadkala umur 15 tahun Sempat matanya melihat Satu menit Matanya apa? Satu menit bisa melihat? Dunia Tadkala dia melihat Yang dilihat ayam jago doang Gak sempat melihat yang? Yang lain Begitu melihatnya ayam? Ayam jago Kemudian itu menit matanya tertutup lagi Dijelaskan sama dia Tadi itu namanya ayam jago? Ayam jago Itulah yang pernah ditangkap oleh panca indera Indera dia Assalamualaikum 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 Kenapa? Kamu tau gak? Jangkrik Ivi mu gak pernah lihat yang? Jangkrik Suara jangkrik ya? Kata dia Bagaimana jangkrik itu dibandingkan ayam jago? Jawabnya gimana? Jangkrik itu dibandingkan ayam jago gimana? Kenapa? Karena dia tidak bisa bayangkan kecuali ayam jago Itu yang jadi pakaikan dia Jangkrik dibandingkan ayam jago gimana? Kamu tau gajah gak? Gajah itu gimana? Dibandingkan dengan ayam jago Seluruh pertanyaan Kamu tau singa gak? Tau singa dibandingkan yang jauh gimana? Kamu tau cewek gak? Cewek dibandingkan yang jauh gimana? Seluruhnya gak pernah lihat yang dia tak bayang ya? Jago Itulah kenapa Kemampuan hayalan dia Dibangun dengan apa yang pernah ditangkap oleh panca? Pancaeng Oleh karena ada yang bilang sama antum Antum tidak bakalan bisa Menghayal tentang pidadari Tidak mungkin antum Otak antum terbatas Yang antum bisa hayalkan wanita tercantik yang pernah antum melihat Itu saja yang bisa membayangkan Wanita yang tercantik Antum bayangkan cantik Apa gak mampu? Gak mampu Yang antum bisa bayangkan Adalah wanita tercantik yang pernah antum melihat Sebagaimana para ibu-ibu para wanita Kalau kita bilang Coba hayalkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf Gak bisa dia menghayal Dia paling menghayal mungkin lihat artis-artis yang tampan-taman itu Atau ustad-ustad yang tampan Ada pun yang Nabi lihat itu gak mampu dia Otaknya gak tertangang Bayangkan bagaimana Nabi Yusuf diberikan setengah ketampanan Para wanita saat melihat Nabi Yusuf Tampannya terpotong Wanita sekarang melihat cowok tampannya kayak apa Kalau disentil dengan jarum pentil sudah sakit Pasti sakitan Berarti tampannya gak seperti Nabi Yusuf Itu zaman Nabi Yusuf Perempuan saya potong jarinya Saking tampannya siapa Nabi? Yusuf Tampannya seperti apa? Tidak ada yang bisa menghayalkan Karena kemampuan kita menghayal apakah? Terbatas Atau bisa bayangkan catiknya tidak ada hari? Tidak mampu Anda dulu Anda tinggal di Irian Jaya Lahir di Surabaya Alhamdulillah Di rumah sakit Dr. Sotoma Namun Anda belum bisa Tidak menginjakkan kaki di Surabaya Jadi berumur sebulan sudah dibawa lari oleh orang tua Dalam rahga mencari sesuap nasib Tinggal di sana sampai umur 20 tahun Sambil usai SMA Waktu Anda tinggal di sana Anda lihat Masya Allah Ada wanita yang cantik Masya Allah menurutnya cantik sekali menurut Anda Begitu Anda kuliah di UGM di Jogja Diterima di UGM Ternyata banyak bidadari di UGM Begitu sampai di Madinah Ternyata lebih banyak bidadari lagi Jadi apa? Kemampuan kita itu apa? Sesuai dengan apa yang pernah kita baca? Ini ternyata yang lebih cantik Bagaimana kalau kita masuk surga Lihat bidadari yang sangat cantik Cerita Kata Allah SWT Bidadari itu diantara mereka Di surga itu ada bidadari-bidadari Kho sirotototof Yang menundukan pandangan mereka Menundukan pandangan mereka Di antara sifat bidadari Banyak sifat bidadari ya Nanti kita sebutkan di antaranya Supaya Antum tahu bagaimana bidadari Antum tidak bisa menggambarkan Kho sirototof Bidadari itu menundukan pandangan mereka Menundukan pandangan mereka Ada dua pendapat di kalangan para ulama Dan pendapat ini dua-duanya benar Membuat ikhtilaf tanawwa Para bidadari Mereka itu tundukan pandangan mereka Jadi para bidadari itu Tidak pernah melihat laki-laki lain Yang dilihat itu adalah Suami-suami mereka Yang tidak ada di surga Paham? Jadi kalau Antum masuk surga Ketemu bidadari Mau 10 bidadari 70 bidadari Pokoknya Antum kalau ketemu bidadari Bidadari ini tidak pernah melihat laki-laki lain Yang dilihat cuma Antum Ini kenikmatan luar biasa Antum kalau punya istri tahu Istri Antum terkadang sering Banding-bandingkan dengan suami orang lain Mas, kamu kok tidak seperti aku pulang sih? Mas itu, ibu itu suaminya baru beli mobil mas Kamu beli jelek kayak gini Banding-bandingkan Sakit hati seorang suami Tadkala dibandingkan dengan suami yang lain Benar itu Makanya Aisyah r.a. membanggakan dirinya Tadkala dia satu-satunya wanita yang merawat Dia katakan kepada Nabi Dalam suami muslim Wahai Rasulullah Kalau anda datang menambatkan ontah anda Dimanakah anda tambatkan? Apakah di tumbuhan yang pernah dimakan oleh ontah yang lain Atau tumbuhan baru yang masih seger Yang pernah diambil oleh orang lain Kata Rasulullah Tentu kepada tumbuhan yang belum disentuh oleh ontah yang lain Kata, iya itulah saya Satu-satunya istri Nabi yang apa? Perawat Tapi kalau Antum nikah dengan seorang wanita Yang pernah disentuh oleh lelaki Sudah pernah pacaran 10 kali Sedih Antum Dan Antum akan dibanding-bandingkan Aduh suami Kamu dibandingkan pacar saya yang pertama Pacar saya putih Kamu hitam Pacar saya yang kedua Dunia manjur Kamu besek Sembahanlah Pacar saya yang ketiga Kaya Kamu miskin Sembahanlah Dibandingkan bagaimana kita Itu Dan itu sifat yang jelek dari Seorang wanita Apalagi Seorang yang tidak pernah Beda dengan kalau orang itu masih Perawan dan Gadis pinggitan Tidak pernah menikah Kecuali dengan Kita Kitalah jadi Jadi apa? Kekasih yang pertama Cinta pertamanya Kita ini Tapi kalau dia sudah pernah pacaran 10 orang Kita cinta yang ke-11 Dan sebagaimana Kata penyair Silahkan anda Memindahkan kecintaan anda Kepada siapapun juga Akan tetapi Cinta sejati Hanyalah cinta yang Pertama Benar atau tidak? Betul Betul ya? Banyak tempat yang Pernah ditempati oleh seorang Tapi kerinduannya Selalu kepada tempat yang Pertama Meskipun sudah kejeda Meskipun sudah karya Tapi kalau lahir di Madura Pengen kembali ke Madura Jadi kalau Wanita tidak pernah disentuh Itu dia cinta Bismillahirrahmanirrahim 1. 2. 8. 9. 9. 10. 13. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 19. 19. 19. 19. 20. 22. 21. 21. 22. 22. 22. 23. 23. 24. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah